Intro Bapak Samad Karangayam Sekaligus mewakili dari Sambutan Ibu Bupati Pekalongan Pada malam hari ini tidak bisa hadir Karena ada suatu halangan Sekaligus mewakili sambutan dari Kabupati Pekalongan Dalam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Budi Rahmulio S.A. Kepada beliau Bapak Haji Budi Rahmulio S.A. Wailahji Kulakoto Saluh ala alihi wa hamad S.A. Kepada beliau Bapak Haji Budi Rahmulio Kepada beliau Bapak Haji Budi Rahmulio S.A. 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 biasa pertama pantun andalan belum mau pasar tubuh Toma nangdalan ketemu paksama dan sampai yang mengaku umatnya Nabi Muhammad jawabin salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du kolawah ta'ala fil quranil karim bismillahirrahmanirrahim lakotkana lakum fi usfatun hasana lakotkana lakum fi rasulillahi usfatun hasana limangkana ya dan jumlah hawal yaw mal akhir wadu karoko hal kasihro poro kiai poro alim ikan sedio fatwa nasihat sahobidutur selanjutnya pun tancah kita isu akan tancah kita udah yakin wabir khusus ingkriki dumateng pandenaipun Bapak kiai Nuruddin saking kondok berseng kudotus solihin pengalang ugi Bapak-Bapak Ustadz saking lebok kalong Pak Ustadz Nahrawi Pak Ustadz Abdul Aziz ugi Bapak-Bapak Ustadz Sani Sikun dengan tancah kita isu akan ubo kita beriakan poro kiai poro alim sedoyok ikan sabun rawo poro sepuh soho sesepuh yang kita hormati dan yang kita muliakan yang terhormat ketua yayasan Pondok Pesantren dan Majelis Takling Asamahun Bapak Haji Furkon Pak Furkon ini betorogudu kolok tepang pandenaipun nariko ngajar konten aliyah pekalonan yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren dan Majelis Taklim Asamahun Bapak Ustadz Pak Ustadz Hasbi 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 Ugi Bunyai Umi Rima yang kami hormati di Pohok Bincang dalam hal ini dari kepolisian diwakili Pak Ustadz Pak Ustadz ini Pak Ustadz ini saking Indramayu Pak Ustadz Garutin ini saking Indramayu dikirim kemudian saking Polsek Pak Ustadz Pak Ustadz Pak Ustadz Pak Ustadz Pak Ustadz Pak Ustadz yang kami hormati Kepala Desa Lepuk Kalom Pak Suyakno beserta jajarannya Pak Ustadz Lurai Lepuk Kalom Dukosari Cari Lepuk Kalom Dukosari awet zaman Mbak Rohanen itu lurai Lepuk Kalom Dukosari mengabal zaman pertama cintang pertama sahabatnya Pak Rohanen Pak Casari Pak Karyoto Pak Purwoto Pak Yakno kemudian sampai kemudian Pak Sari jauh lalai sejauh yang banyak sejarah zaman mulia ini lurai Lepuk Kalom di sini dari si mbak sembahnya bahwa di pusatnya di pusatnya kejangan dari si penyong terus turun-turun ini jadi lorah member dari Pak Yano atau Pak Yano? tapi Pak Yano jadi lorah tambah gering yang kami hormati Grup Rebana Assalam kudungnya apik-apik lambinnya apik-apik hanya apik pimpinan isi Bu Sri Kasayati kalau rinyong sekolah ya harus rinyong juga ngomong ini banyak bukan pimpinan saking saking pimpinan Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin wal-hadirat yang insya Allah dirahmati Allah dan kalau aku makili jadi wakil saya pertama makili Ibu Bupati dan Ibu Bupati telpon Pak Saman nanti saya hadir yang di Asamaun karena tahun yang lalu saya diundang tidak bisa hadir atau gila sih tanpa lu gak bisa jadi aku siap kalau mau bagi surah awal rumput berikut yang orang berarti kan camatnya putih putih dan sebagainya kalau dipotong nah kalau kalau siap-siap ini tapi jam 20 lebih mungkin 20 lebih sepuluh ajutannya Pak Saman jadi Ibu ini kesel ini jadi kalau beliau capek itu biasanya ketigu agak pusing oke katanya agak pusing nanti mungkin kalau jadi saya apa hadir tapi kalau tidak diwakili macam rumput rumput berarti Ibu ini langsung makili jadi pertama makili yang kedua makili makili MBC Mas Tarno jadi aku ini kan rumput rumput kewakil wakil kewakil 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 maaf karena malam hari ini belum bisa hadir itu membersamai Mancengengan Setuyo tapi insya Allah nanti di lain kesempatan beliau akan menyempatkan untuk hadir yang kedua Ibu Bupati sudah menyampaikan terima kasih sudah diaturi undangan pada malam hari ini malam hari ini acaranya adalah peringatan maulut maulut itu kita meneladani hal-hal yang baik dari beliau kesabarannya kalau kita membaca dalam memperjuangkan agama luar biasa beliau memiliki kesabaran yang tinggi ini melihat perkembangan saya mempunyai 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 sabar karena ini mempunyai kekeringan saya 10 desa tidak ini ini luar biasa ini masanya masa ini ini karena kenapa kemarau sebab kemarau sejarahnya El Nino El Nino ini adalah fenomena alam yang membuat cuaca menjadi kering jadi ini kemarau panjang Insya Allah September Oktober mulai udar prediksi nya November kemudian kemudian kemarau sejarahnya laninan laninan ini betul efek basah ketika buahnya turah-turah nanti bingung buahnya ini ketika banyu ini ini banyu ini turah-turah jadi kita meneladani apa yang beliau contohkan yaitu dalam hal sabaran yang selanjutnya Bapak dan Ibu bahwa kegiatan malam hari ini membuktikan kecintaan kita kepada baginda Rasul Mosul Ok Insya Allah Insya Allah sudah menunjukkan cintanya kepada beliau dan makai kita ikuti dengan baik apa yang akan disahirkan apa yang akan disahirkan